PT. Pembangunan Aceh Pema langsung memutus mitos negatif perusahaan daerah selain sektor perembangkan yang selama ini diklaim sebagai penguras dana daerah. PT. Pema yang baru berdiri selama 3 tahun berhasil membukukan pendapatan sebesar 52,065 miliar rupiah dan memperoleh laba bersih sebesar 43,133 miliar rupiah di tahun 2021. Data ini secara langsung menunjukkan tren positif perkembangan PT. Pembangunan Aceh yang sangat signifikan di usianya yang baru menginjak 3 tahun. Setelah disisihkan keuntungan untuk pengembangan modal selanjutnya, secara proporsional dan terukur akhirnya melalui rapat umum pemegang saham memutuskan manajemen PT. Pema menyerahkan dividen keuntungan kepada pemerintah Aceh selaku owner plus pemegang saham pengendali atau PSP sebesar 21,6 miliar rupiah, satu hal yang selama ini sulit direalisasikan. Meski demikian, Gubernur Aceh Nova Irian Syah mengingatkan seluruh jejaran PT. Pema untuk tidak cepat berpuas diri dan tetap fokus untuk terus meningkatkan kinerja manajemen. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh dalam sambutannya pada acara penyerahan dividen PT. Pembangunan Aceh tahun buku 2021 kepada pemerintah Aceh di Restoran Maligo Gubernur Aceh Senin 13 Juni 2022. Penyerahan dividen senilai 21,659 miliar rupiah itu dilakukan langsung oleh Direktur PT. Pembangunan Aceh, Zubir Sahim kepada pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Nova Irian Syaham. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengingatkan bahwa usia 3 tahun merupakan usia yang relatif sangat muda bagi sebuah perusahaan daerah. Dan untuk itu, Gubernur mengingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga perusahaan daerah ini agar bisa terus berkembang dan maju untuk menjadikan Aceh menjadi lebih baik, lebih hebat dengan sumbangsi yang lebih konkret bagi Aceh.